Kedif Propam Polri Irjen Syahardiantono mewanti-wanti seluruh anggota Polri yang terlibat dalam praktik judi online. Ia menegaskan setiap anggota yang terlibat perjudian online atau daring akan ditindak tegas. Tak ada toleransi segala bentuk keterlibatan anggota Polri terhadap praktik judi online. Syahard menyebut, saat ini pihaknya telah mengeluarkan surat telegram rahasia yang berisikan himbauan dan peringatan agar jajaran korps Bayangkara tak terlibat judi online. Dalam kesempatan yang sama, Divisi Propam Polri turut menyediakan layanan hotline agar masyarakat bisa mengadukan pelanggaran terhadap anggota. Hotline tersebut dapat diakses melalui WhatsApp, WA, dengan nomor 08555554141. Saya mencoba poin-poin yang pertama, jelas bahwa perjudian itu melanggar norma hukum dan semua agama melarang perbuatan yang mudah-mudahan itu. Dan banyak urutan, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kambar Eski, banyak urutan terkait perjudian ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan judi online, ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Kita semua sudah sepakat bahwa judi online dan bentuk perjudian apapun harus kita berantah segera. Secara tegas dan tentunya sampai tempat kabar tadi, kita harus terpandis. Berikutnya, kami secara internal di visi program selaku pengawas internal di Borik dan tentunya selaku pembantu pimpinan yang langsung di bawah BKK Borik. BKK Borik telah mengeluarkan beberapa STR terkait upaya-upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap anggota BKK Borik yang melakukan pelanggaran yang terlibat dan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan perjudian. Arahan-arahan sudah diberikan kejajaran dan para Kabupaten Perubang sudah menjalankan untuk melakukan pengawasan secara berjenjang dan panjang. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan komitmen Borik untuk terus melakukan pengawasan yang kekelanjutan terus-menerus. Pengawasan internal Polri menyakinkan bahwa seluruh anggota Polri di seluruh kurda dan jajaran semuanya tidak ada yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam kegiatan perjudian ini. Baik itu sebagai yang melakukan perjudian, ataupun yang membekingi setelahnya, ataupun yang mendapatkan, sengaja mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian itu untuk kebertingan itu. Nah manakala ditemukan itu pasti akan kita tindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, pada kesempatan ini kami juga ingin dukungan dari semua lapisan masyarakat, manakala mengetahui ada pelanggaran uploadan terkait perjudian pada khususnya, atau pelanggaran yang lainnya. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan hotline WA melalui WA yang luar, bisa dilaporkan langsung di informasi yang kita yakin pasti akan kita tindak lanjut di informasi ini. Nomor pertanyaan kami, 0855-555-414, saya ulangi, 0855-5414, ini online 24 jam, kita siapkan. Sehingga jangan ragu-ragu, seluruh masyarakat yang mengetahui terkait pelanggaran akuta, silahkan langsung dihubungi atas logiswa dan aplikasi ini, akan dituntung oleh petugas di situ. Terakhir, pada kesempatan yang baik ini juga, kami ingin berpesan kepada seluruh jajaran KORI, Jangan coba-coba untuk melibatkan diri dalam kegiatan kejujian ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan melibatkan diri. Manakala, didapatkan yang saya sampaikan tadi, pasti akan dikatakan tegas. Dan ancamanannya adalah KTBH. Pemberhentian KORI secara tidak formal. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.